hai assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat-sahabat semua kali ini saya akan berbagi cara untuk memperbaiki ini monitor dah merek apa ya saya belum pernah juga buka ini baru kalau ini ya nemukan monitor Lenopo ya Lenopo Melenopo berapa di situ ada lonjakan listrik artinya dia kabarnya masuk ke dalam listrik ada masuk ke monitor ini tapi di sini tidak bisa dihidupkan tekan powernya tidak nyala nah lampunya mati dan nyala ya Oke kita akan perbaiki ini kita coba bongkar saya belum pernah juga membongkar ini Coba kita bongkar ya Mari Oke cara bongkarnya bagaimana ya kita bongkar saja Bismillahirrahmanirrahim sahabat-sahabat kita coba ini pelajaran pertama bagi saya untuk membuka monitor tidak apa-apa juga lah yang monitor lama ya namanya juga beli di tukang sampah ya kemarin namanya di tukang sampah ya mungkin yang sudah di mana ya di apa di gudang kantor-kantor pemerintah yang sudah apa namanya ya di bom ya sudah tidak dipergunakan lagi karena udah ada luar sak pemakaiannya mereka beli baru lagi lalu ini menjadi haknya pemulung kalian saya beli harganya 45.000 tapi hidup aja masih hidup hidup mungkin CPU-nya yang rusak jadi semuanya di bom aja kan Oke ini gimana cara bukanya nih tidak ada bautnya sahabat saya juga tidak punya alat pembuka penguitnya ya kebotin tidak lagi habis ya coba kalau begitu saya biar paksa aja ya karena saya tidak punya alatnya untuk membongkar membongkar ini Oh ada di sini ya ini ada di sini lubang sedikit ini ada lubang sedikit seharusnya ada alat pembongkarnya ini kita bongkar Bismillah Oke Woi harus kita tahan ya mana alat bantu Oke ini alat bantu kita teruskan di sini hati-hati bongkarnya ya Woi enggak apa-apa ya namanya juga bekasnya berani kalau baru saya udah berani bawa ke bengkel bawa ke servis aslinya aja kan kalau ini ya berani ya Oke kita buka Wow Wow sahabat proses membukanya seperti ini aja tidak ada bautnya Oh 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 Oke Nah sahabat Sudah lepas ya Sudah lepas ini Oh Oke ini kita lepas aja tombolnya ini takut nih gimana takutnya tertarik ya oh biar kita angkat pelan-pelan coba gimana cara membuka bismillah oke sahabat saya juga oh ada kayaknya lagi bautnya ya disini ada bautnya ya sudah ya habis semua nih habis sudah oh gini caranya oh gitu cara bukanya mudah gampang sekali ya cara bukanya pantasan ini berat dibanding merk akser ya karena bungkusnya ini pengamannya ini besi oke ini kita lepas soketnya takutnya ketarik-tarik malah putus nanti oh ada tombolnya ah gitu ya ditekan lalu ditarik kalau ditarik paksa ya putus kabelnya nah sahabat sekarang sudah terbongkar ini ini sudah terbebas dari belenggu oke kita akan buka tapi untuk membuka mesinnya dimana ya oke sahabat saya juga bingung disini tidak ya atau kita bongkar semua aja nih ada bautnya disini ada bautnya nih ini ada baut kita buka sahabat oke ini pengalaman pertama saya mudah-mudahan jadi pengalaman dan juga bagi sahabat yang membuka yang belum pernah membuka monitor lenopo ya saya kalau LG ya kemarin beli berapa biji 5 biji beli di tukang sampah ada yang 20 ribu ya beli 1 biji saya beli dan saya ganti elko nya doang baik ya memang rusak ketika dibawa ke rumah memang rusak tapi ketika saya bongkar ganti elko ya elko nya gelembung-gelembung gelembung itu dia tidak mau hidup ya mana lagi oke masih ada baut oke udah oh sudah ya oh sudah ini kita tenggelamkan dulu ya supaya aman nah sahabat kita buka ini ya oke ini pengamannya ini ya kita ayo pelan-pelan ayo wah wah ini ada soket lcd nya ya kita buka aja ini ya disitunya dibuka apa disininya apa disininya oh disini ya aman ya ada tombol tekannya seperti buka soket tadi nah eh ada disini masih ini harus dibukain ini ditarik wow ada tombolnya juga ya ditekan juga ini tekan dan tarik ya nah ini ada tombolnya disini ada apa namanya pengaitnya pengaitnya harus ditekan tekan dan tarik ya oke nah ini kabel ke apa neon ya kabel neon apa neon tegangan tinggi kan neon untuk pencahayaan kalau ini putus satu aja putus ya atau lampunya putus satu aja tidak nyala ya tidak nyala satu aja salah satu aja putus diantara itu tidak nyala ya nah ini sudah terpisah saya tidak akan mengotak atik ini karena ini yakin bagus kemarin lancar lancar jaya aja ya tidak ada masalah disini kecuali ini tadi bakal saya tarik-tarik yang penting nyala dulu ini bagus ya dijamin bagus ini ini saya kesampingkan nah inilah yang kita cek nah ini akan kita cek bagian ininya bagian nih bagian apa power supply-nya kita akan buka kita lihat ini hati-hati ini tadi bekas dicolok ke listrik kalau saya kepegang elko 220-nya bisa terplanting obengnya oke kita ini mengosongkan elko-nya di mana saya juga tidak tahu nih bagian hati-hati dia pegang kalau yang salah itu ya setrum ya ngeri juga karena belum tahu di mana elko-nya tapi disini aman pegangnya disini aman daerah sini nih di listriknya di daerah sana eh elko-nya masih terisi eh oke sahabat sabar ya kita memeriksa nanti ini hilang dah bautnya berarti ini pernah dibongkar juga ini saya ini takut ya takutnya ini bagian listrik tegangan tingginya kan tadi barusan dipasang ke listrik tadi kan ngosongkannya di mana ini oh itu kita kosongkan dulu elko-nya ya sahabat kita kosongkan dulu saya takut oke kita kosongkan ya wah sudah kosong sudah kosong nah kita lihat ini kenapa bisa tidak hidup hmm kita cek tadi disini elko tidak masalah tidak ada yang gembung elko tidak ada yang gembung elko aman tidak ada yang gembung aman tidak ada yang gembung elko oke kalau begitu bagaimana kalau kita periksa tegangan 5 pol dan 12 polnya siapa tahu power supply-nya 5 polnya normal ya dan yang rusak malah bagian sininya ini ininya oke atau ininya longgar oke kita cek ya yang 5 polnya kalau 5 polnya bagus berarti rusak disini kita tidak bisa memperbaiki ya soalnya ini chipnya pakai IC yang kecil-kecil gitu kita sudah cek ya aman elko semua aman kan nah aman kan yakin ya yakin elko aman IC juga tidak ada yang terbakar listrik tadi kan sebenarnya masuk ke elko karena ketika kita mencolok ada percikan apinya kan di jack sana berarti masuk ke sini sudah listrik masuk ke sini ini sekeringnya tidak ada ya nah kalau kita periksa 5 polnya disini nanti kan ada 5 pol itu mana kaca pun besar nah itu kan ada 5 pol plus ada ada 12 polnya ada 5 pol yang 12 pol masuknya ke bagian neon kalau yang 5 pol itu masuknya ke sini ke PGA nah yang 12 polnya masuk ke neon sini nih IC untuk membangkitkan tegangan tinggi ke neon di pencahayaan ya oke sahabat-sahabat kayaknya ini tidak ada masalah di sini coba kita cek aja oke kita cek kita pasang lagi dulu ya supaya saya tidak berani pegang soalnya kalau colok-colok listriknya saya sudah pengalaman sekali sering sekali tersengat listrik saya jadi takut baiknya kita baut saja dulu seadanya baut seadanya nah kita pasang aja dulu ya sahabat bautnya kita pasang aja oke ini bukan yang ini nih kita pasang segi seadanya aja dulu kalau kalau 5 polnya normal kalau 5 polnya normal nanti ya kita cek berarti power supply bagus oke gitu aja rumusnya ya sekarang ini kita colokkan ke listrik kalau 5 polnya normal 12 polnya ini juga normal 12 polnya mana ini ya nah 12 polnya ini ya nah ini 12 pol nah ini ada ground yang ini 5 pol oke karena longgar-longgar ininya aja ya mungkin kemungkinan bisa aja longgar tapi ini kita bersihkan sambil kayaknya memang ada karatannya ya memang ada karat disini kita bersihkan aja atau bisa juga ada retak kita cek dulu ya sebelum kita coba saya saya enggak lihat soalnya kalau ada yang retak jadi pakai kaca pembesar siapa tahu ada yang retak kan ini saudara-saudarannya oke saudaran aman ya ya kayak IC tadi aman juga dia udah bagus karena tegangannya masuk 220 pol oke kayak IC disini ya elko yang saya kosongkan tadi disini nih nih oke sahabat kita cek dulu sebentar ya sabar ya sabar ya harus seperti ini harus pakai ini oke nah jadi kan dari sini ini dari PLN masuk ke sini nih ini jack kemudian masuk ke sini ke 10 sini 10 supaya jangan terlalu ada tegangan kejut listrik jadi pakai 10 nah kemudian masuk ke diode ini diode kiprok ya yang 4 kaki kemudian masuk ke elko elko nya disini ternyata ya elko yang dikosongkan tadi disini nah ini langsung masuk ke IC frekuensi ya IC untuk membuat tegangan circuit kesini nah kemudian ini trapo pembangkit nah apa namanya penurun tegangannya nah disini keluar ada yang 5 pole ada yang 12 pole 5 pole ini 12 pole 12 pole arah ke lampu neon circuit lampu neon penerangan yang 5 pole nya masuk ke PGA oke kita akan cek bismillahirrahmanirrahim mudah mudah mudahan hanya longgar ya tadi sudah saya cek semua sudah dibersihkan dan tidak ada apa nah akan cek apinya ya oke kita cek 220 AC dulu kita menceknya berantai berutan disini siapa tau kan kabelnya yang longgar kita pilih AC 220 dari AC 220 kita cek nah ini kita lihat 220 ya hati hati kita cek mudah mudahan apinya masuk oke 220 normal sekarang 220 DC oke 220 DC itu ada di elko sini tadi elko nya mana tadi oke elko mana ini ini sudah saya pindah ke 220 DC ya elko nya disini ini elko DC plus nya mana saya bingung ini plus nya sebelah sini min nya sebelah situ oke kalau kebalik karena DC ya rusak ininya bismillahirrahmanirrahim ini tegangan tingginya 220 disini ini yakin 250 normal ya 240 oke nah ini ini sudah tegangan 240 22 dari AC 220 masuk ke diode punya arah masuk ke elko di elko nya sudah normal 240 nah just pasti sudah masuk ke AC juga kita tetap bisa cek lagi disininya kita berani karena disini sirkuitnya kita langsung cek keluaran ini aja lagi keluaran dari trapo penurun tegangan ini ya trapo asimatic nya kita cek ini ground ya ini 5 volt ini 12 volt kita putar ke 50 volt untuk mencek 12 volt dan 5 volt oke min nya dimana min nya minus nya mana oke minus nya yang ini ini juga minus nih ground nah kita yang aman aja kita cari ground nya mana langsung disitu aja ground nya mana oke itu ground ini ground ini 5 volt ini mute oke on off oke mudah-mudahan bagus kalau 5 volt nya bagus berarti power sepelanya bagus yang salah itu di PGA karena elko nya juga tidak kembung ya oke ground mana ground 50 volt DC kita coba saya gak lihat nih 5 volt nya mana yang ini 5 volt ya ini min nya mudah-mudahan jalan 5 volt nya oke gak jalan ya ternyata 5 volt nya wah sahabat ya 5 volt nya 5 volt nya tidak tidak naik oke coba kalau kita cek disini juga tidak naik ini 12 volt nya juga tidak ada berarti memang ini nya yang rusak nah oke berarti yang rusaknya dari sini ya dari sini ke sini nah seharusnya ketika di colok listrik walaupun tidak ada on off on off nya ya walaupun tidak ditekan tombol apapun disini sudah keluar harus listrik 5 volt yang on off itu bagian sini dia kalau ditekan on maka dia masuk ke sini oke ya nah tapi boleh juga kita coba ya mana tadi tanunya boleh juga ini kita coba kita coba pasang siapa tahu sistemnya seperti itu kalau 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 apa kalau apa yang merknya AXER ya atau apa LG itu ya hidup terus disini kalau colok listrik dia nyala terus nah tidak nyala juga karena memang seharusnya 5 volt terus standby standby disini oke tanda B disini ya oke sahabat-sahabat semua nah kalau seperti ini gimana solusinya terpaksa kalau saya malas betul ya memperbaiki ini saya tinggal ganti aja ini keluarkan kabel 5 volt keluarkan kabel 12 volt 12 volt ya maka akan masuk listrik kesini biasanya seperti itu jadi banyak monitor yang itu yang rusak saya beli di tukang sampah itu yang baik power supply-nya saya ambil masukkan saya tempel aja di luar di luar di belakang sini nah kita coba dulu lah perbaik ini coba-coba dulu siapa tahu ya coba siapa tahu tidak ada ya oke tidak ada oke sudah kita oke tunggu dulu stop dulu ya oke sahabat kita lanjut ya nah sudah putar-putar ini tadi sudah saya bersihkan ini tadi sebentar ya saya cek lagi nih saya cek lagi Pakasintar nah ternyata tidak ada yang tidak ada yang retak oke elko tidak ada yang pecah berarti yang rusak disini adalah zener diudahnya atau IC ini ya nih IC yang kecil ini ya bisa atau bisa juga ini IC IC regulatornya ini kan transistor regulatornya musketnya ini atau bisa juga ini yang yang ininya zener diudahnya zener diudahnya mungkin ya oke nah saya ambil jalan pintas aja saya malas untuk memperbaiki itu karena saya tidak ada spare partnya sebab kalau kita mengganti tidak sesuai ya tidak tidak berhasil juga saya mau ambil apa jalan pintas yang penting ya monitor ini bisa dipakai nanti saya ambil jalan pintas saya keluarkan jalur 5 volt dan 12 volt oke kita akan coba sahabat ya oke saya sudah punya kabel 3 nih ini kan sudah positif nih positif sudah dipastikan bahwa yang rusaknya adalah power supply nah karena rusak power supply saya akan keluarkan kabel 5 volt yang ini nanti untuk kabel yang ke neonnya 12 volt yang ini untuk groundnya hitam 5 volt 12 volt itu ada ada dimana-mana ya iya i power supply pc juga ada kan 5 volt 12 volt kemudian saya juga punya tuh apa bekas ini juga ya yang masih bagus 5 volt 12 volt masih bagus ada nanti saya pasang kesana tapi saya tidak berani otak atik ini ya ini tidak cocok tadi saya coba PCB yang bagus colok sini tidak cocok bautnya tidak cocok jadi biar di luar tempel aja oke sahabat kita coba ya berhasil tidak ya kita coba ayo kita rakit yang penting sahabat-sahabat kalau ini sudah tahu itu monitornya tidak masuk up apa tidak masuk ke power supply-nya oh ya listrik kan masuk sudah kesini 220 di disini juga 240 nah tapi di 5 volt dan 12 volt sini tidak keluar berarti kan yang rusak bagian circuit disini IC yang disini ya bisa diudahnya biasa IC ini nya IC frekuensi tingginya bisa juga ini apa yang intinya transistor atau MOSFET nah oleh sebab itu kita akan ambil 5 volt nya kita keluarkan kita menggunakan power supply eksternal gitu ya intinya begitu solusinya untuk mempercepat karena kita tidak punya spare part nya untuk mengganti zener mengganti MOSFET dan mengganti IC itu sebab antara 3 itu saja rusaknya ya maka itu saja yang harusnya diganti oke saya akan shoulder maaf ya sahabat saya tidak punya landasan shoulder terpaksa numpang disini mudah-mudahan lengket ya mudah-mudahan bisa oke bisa ya kayaknya bisa sudah satu mana lagi yang ini oke mudah-mudahan mau ya landasan shoulder saya tidak punya sayang maklumlah amatiran ya bukan pekerjaan saya ini hobi saja saya sekedar hobi hobi itu ada yang hobi mancing ada yang hobi bikin kue ibu-ibu bikin kue hobinya saya hobinya ini ini hobi saya dari kecil makanya saya suka jalan-jalan ke tukang sampah pemulung itu ada kipas angin yang rusak itu saya yang saya beli kan dia beli 3.000 sekelo saya beli 10.000 sekelo gitu keloan seperti ini kan keloan 2 keloan saya beli 20.000 monitor ini saya beli di tukang sampah mereka kan beli berkeloan juga di di kantor-kantor itu kan yang sudah dibom bom itu artinya dimusnahkan barang pentaris yang dimusnahkan ya kalau ditimbun ya sayang kan lebih baik diberikan ke pemuli oke jika memang belum hidup ya berarti lenopo yalah nah sudah hidup ya berarti tadi karena kabel kabelnya kurang kuat ya oke ya tapi masih rusak warna-warninya warna-warninya masih rusak ya oke gimana nih resolusinya berarti ini memang ya power supply harus bagus power supply saya jelek oke tadi ketika saya coba pasang diode yang lain panas diode-nya mau nyala juga tapi panas rupanya penyebabnya di bagian diode itu ya sahabat-sahabat kita hidupkan lagi coba linopo bagus warna kayak gini warnanya matikan strom 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 ini harus yang stabil power supply berarti oke berarti kerusakannya jelas di bagian sana yang nanti kita ganti aja kita perbaiki supaya lebih bagus oke sahabat-sahabat test stop ya nanti kita ganti diode-nya aja dan elko-elkonya kita ganti tadi nyala sudah ya pakai power supply yang ada tanpa diode sudah di test ada arusnya 12V tapi ketika dipasang diode diode yang lain ya panas tidak tahan karena tidak sesuai nah ini intinya intinya ya seperti ini solusinya pakai kabel war pakai power supply CPU oke sahabat-sahabat nanti kalau ada waktu ini diperbaiki aja diode-nya aja yang diganti elko-nya yang diganti linopo oke bagus padahal coba kalau kita kuatkan lagi kita buka lagi coba bagian soket PGA ini paling sensitif semakin sering kita buka semakin besar kemungkinan rusaknya jadi kalau kita membuka ini sekaligus langsung diganti semua aja jangan bolak-balik kayak gini kalau bolak-balik kayak gini ya bisa mengakibatkan kerusakan yang lain sahabat-sahabat ya bisa yang lain lagi nanti yang rusak oke coba kita ketik lagi oke nah ya nah oke kita tepes nah sahabat jadi intinya LCD-nya masih bagus hanya saja power supply-nya yang bermasalah pada bagian biode oke sahabat-sahabat sampai disini dulu mana tadi supaya tahu aja oke saya coba tidak ada yang pas tidak ada yang oke tidak ada yang cocok ya sudah yang asal ini rusak ini panas dipasang mau hidup panas panasnya melebihi batas yang ini tidak mau hidup dipasang malah hilang lima pohnya juga mati jadi beban malah ya yang ini oke nah sahabat ya akhir-akhir sampai disini dulu untuk penelusuran penelusuran bongkar-bongkar hobinya untuk elektronik jadi solusinya ya karena sudah dipastikan power supply-nya yang rusak kita bisa coba sementara power supply yang agak bagus build up ya untuk mengetesnya nah 5V-nya kemudian ada 12V-nya dan ada ground-nya ya sahabat-sahabat semuanya nah berarti ini monitor kalau mau diperbaiki ya perbaiki aja ganti aja diudahnya dengan yang baik yang bagus ya karena tadi arus dari trapo penurun tegangannya bagus ya tapi mungkin ampere-nya yang kurang bisa juga tidak tahu cuma kalau dipasang yang lain panas ya berarti diudahnya ini tidak tahan beban nah ini akabat 12V-nya langsung di-output dari saya pasang di-output dari apa di-udah ini ya di-output sininya oke ya sahabat-sahabat kalau ini dipasang ini mati ini power supply-nya power supply-nya bisa ngangkat kalau dipasang ini ya kalau dipasang ini bisa ngangkat oke ini tanpa di-udah dicabut mau hidup ya nah kalau memang mau dipakai seperti ini juga ya dikeluarkan aja dari casingnya kabel yang 3 ini sudah selesai ya oke nanti saya coba dulu perbaiki power supply yang bawaan di dalam sini saya ganti lah koknya saya ganti ini saya carikan yang asli saya pasang lagi oke terima kasih sampai disini dulu sahabat-sahabat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh